Intro Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi Pemirsa. Senang sekali saya Mira Azara kembali menjumpai Anda dalam Kampus Corner. Selalu menyajikan informasi terkini seputar Universitas Dianuswantoro, Semarang. Pemirsa Universitas Dianuswantoro menerima mahasiswa baru sejumlah 3.923 dan seluruh rangkaiannya terangkum dalam DINUS Insight 2019. Apa saja kegiatannya telah hadir bersama saya, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan UDINUS, Ibu Dr. Kusni Ingsih MM. Selamat pagi, Bukusni. Selamat pagi, Mbak Mira. Selamat pagi, Pemirsa. Ya, terima kasih sudah hadir di Kampus Corner. Di sela-sela kesibukan Bukusni bersedia hadir di sini untuk memberikan informasi kepada Pemirsa Kampus Corner. Dan juga Panitia DINUS Insight 2019, sekaligus Gubernur FIB 2018-2019, Sukma Fatmawati. Halo, Sukma. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir. Dan mahasiswa baru animasi UDINUS, Irfan Kurniawan. Halo, Irfan. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir. Bukusni, kalau kita melihat di angka ini Bukusni, 3.923. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, ini mengalami progres atau bagaimana? Setiap tahun selalu ada kenaikan, Mbak. Kalau tahun kemarin itu 3.857. Dan ini 3.923. Ya, itu membuktikan bahwa UDINUS masih menjadi favorit ya, Bukusni. Iya, betul. Ini kegiatan DINUS Insight ini dari tanggal berapa hingga tanggal berapa, Bu? DINUS Insight kita mulai tanggal 2 di Senin kemarin sampai hari ini. Nanti endingnya malam ini bersama Anji. Oke, bersama Anji. Jadi, ini nanti ada keseruan semua mahasiswa baru berkumpul dan menendangkan lagu-lagunya Anji. Begitu ya. Nah, ini yang terbuka untuk umum atau hanya untuk mahasiswa saja, Bu? Kami peruntukkan untuk mahasiswa baru karena menyambut mahasiswa baru. Ini sudah kita biasa dari tahun ke tahun selalu mendatangkan artis Ibu Kota. Dan kebetulan memang tahun ini pilihannya dari adik-adik ini, pilihannya Anji. Jatuh di Anji. Nah, masyarakat sekitar UDINUS hanya bisa mendengarkan saja ya. Tidak boleh masuk begitu ya. Oke. Sukma, ini Sukma sebagai panitia DINUS Insight 2019. Posisinya sebagai apa? Posisinya sebagai koordinasi ke gubernur. Dan keukauan yang terlibat dalam acara inaugurasi dan DINUS Insight. Selamat 3 hari. Boleh diceritakan, rangkaian kegiatan DINUS Insight ini apa saja, Sukma? Rangkanya banyak sekali ya, Mbak. Mbak, hari Senin itu seperti upacara. Dan hari Selasa itu kami melakukan seperti konservasi, dan berarti sosial, dan hari ketiga nanti inaugurasi yang ditunggu mahasiswa baru. Oke, pastinya super sibuk ya. Dan Irfan, Irfan selamat bergabung di UDINUS ya. Bagaimana kesan-kesannya? Setelah mengikuti upacara hari Senin kemarin, apa yang dirasakan atmosfernya di UDINUS ini? Yang pastinya sangat luar biasa. Siapa dulu wakil rekturnya? Oh iya, wakil rekturnya sih. Mantap. Mantap. Iya, kemudian pada saat upacara sampai dengan hari ini, boleh diceritakan kesan-kesannya tentang UDINUS, Irfan? Rasanya ya, saya sangat senang sekali. Semuanya baik, kak tingkatnya. Tidak ada paksaan apapun, selalu have fun semuanya. Dan yang pasti tidak ada, namanya aksi pemeloncoan ya di UDINUS. Semuanya happy, senang-senang bersama. Dan kedekatan antara akademisi dengan mahasiswa baru cukup dirasakan oleh Irfan. Iya, terasa sekali baik semua. Bu Kusni, ini sebenarnya apa yang ingin dilakukan UDINUS supaya ini mahasiswanya setiap tahun bertambah? Apa saja yang sudah dilakukan UDINUS? Ya, untuk mahasiswa bertambah, kita kan melihat ya sudah akreditasi A. Jadi, sudah jelas peminatnya pasti banyak. Ya, kebetulan kami juga ruangnya terbatas gitu. Jadi, kita tidak harus menerima. Tapi, memang ada kuota-kuota tertentu yang harus kita lakukan bersama dengan bidang akademi. Berarti tetap ada kuota ya, Bu Kusni? Ya, kita harus seperti itu. Nah, ini saya lihat ini pergerakan UDINUS sangat baik ya. Bagaimana untuk pertukaran pelajar juga baik. Kemudian prestasi-prestasi yang ditorehkan UDINUS bukan saja di tingkat nasional, tapi juga internasional. Itu juga disampaikan kepada mahasiswa baru, Bu Kusni? Ya, jadi dengan hari awal PMB, kita mulai per 1 September sudah PMB lagi sampai nanti per 31 Agustus. Dan untuk student exchange memang kita harus lakukan. Dan kebetulan nanti tanggal hari ini, nanti ada 10 dari Jepang. Jadi, juga akan datang. Kita punya 2 mahasiswa dari Libya, dari Arab, dari Malaysia. Juga nanti akan bersama-sama dengan kita. Oke, seru sekali. Nanti bergabung, membawar bersama mahasiswa baru. Betul, ya. Baik, Sukma. Ini ada tim 13 ya. Nah, ini tim 13 ini apa sih, Sukma? Tim 13 ini jadi tim inti dari acara inakurasi selama 3 hari. Dan diambil dari mantan-mantan ketua. Dari UKM, seperti contohnya saya, mantan gubernur Fakultas Ibu Budaya. Dan fakultas FIK, FIP, FT, dan berbagai macam fakultas. Dan juga diambil dari UKM, seperti UKM Musik, UKM Basket, Aldaka, dan masih banyak lagi gitu. Jadi, diambil dari ketua-ketuanya. Dari waktu 2018-2019. Oke, kemudian dari tim 13 ini, apa saja yang dikerjakan dalam DINUS Insight 2019 ini? Ya, banyak sekali ya, Mbak Ia, selama 3 hari ini. Yang dilakukannya, seperti upacara, dan kita juga koordinasi juga antara kekubernur-kekubernur, untuk seperti jembatan antara universitas dan fakultas. Kemudian untuk persiapan semua acaranya, juga dari tim 13? Iya, dan kami juga dibantu para EHO-EHO, yang juga dari para mantan ketua-ketua. Dan itu ada 70 panitia, dan itu semua aktifis Udinus. Oke, untuk rundown acaranya sendiri, apakah ada keterlibatan dari civitas akademiknya atau murni dari tim 13? Ya, mungkin murni dari tim 13, dan juga dibantu juga sama perkemas siswaan gitu, Mbak Soal Rundown-nya. Oke. Baik, Irvan, pertanyaan saya, kenapa Irvan memilih Udinus? Ya, karena dari kemarin-kemarin memang ingin masuk Udinus. Sudah diincar lama ya? Iya, karena di Udinus itu ada program studi animasi itu, yaitu satu-satunya di Semarang, yang universitas ada program studi animasi. Kan saya soalnya suka animasi itu. Oke, dan Irvan mengetahui bahwa di Udinus ini ada program animasi dari mana? Ya, apakah nanya langsung ke bagian kemahasiswaan? Cari-cari di internet gitu. Oh, searching di internet ya, dan ketemulah itu Udinus gitu ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi berbincangan ini, tapi kita harus jendela dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Kampus Corner, kami akan segera kembali untuk Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.